assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan momi hari ini oke momi punya bahan ini ya teman temannya mau diapain ya oke kita masak aja ya teman temannya ini momi potong potong kuncinya ya teman teman ini momi ulenin pakai garam biar gak langgur teman teman ya dan ini tempenya sudah momi potong potong teman teman biasa teman teman kita yang praktis aja ya kita tumis tumis aja ya teman teman ya nah ini bumbu bumbunya teman teman ya ini boleh dipakai lengkuas karena momi persediaan lengkuas itu habis ya kalau ke pasar itu lupa teman teman mau beli lengkuas kita mulai menumisnya kita panaskan kuali ya kita kasih minyak buat menumisnya oke bagi teman teman yang baru mengikuti channel momi jangan lupa di subscribe like comment dan share nya ya agar channel momi semakin berkembang dan bagi teman teman yang sudah mensupport momi selama ini momi ucapkan banyak banyak terima kasih ya teman teman ya atas supportnya jangan bosan bosan mengikuti momi kegiatan momi ya nah kita mulai menumis teman teman ini adalah bawang putih kita masukkan bawang merah kita aduk aduk kembali kita tunggu layu ya nah baru kita masukkan yang lainnya ya teman teman ya oh iya bagaimana kabar teman teman semua semoga teman teman selalu dalam keadaan sehat tidak kekurangan suatu apapun ya teman teman ya dimudahkan segala usahanya dimudahkan segala rezekinya amin 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 ya rabbal alamin nah ini kita masukkan bumbu-bumbunya ya teman teman ya nah nah ini saya pakai kecap teman teman momi ya momi pakai kecap teman teman kita aduk ya tuh kita masukkan bumbunya biasa ya bumbunya itu menurut selera teman teman ya kalau momi itu kan sukanya masakannya itu kuris sama asin teman teman ya kalau pak suami itu senangnya asin teman teman jadi kuris sama asin ya nah ini bumbunya sudah masuk semua ya kita aduk aduk baru kita masukkan tempe nya teman teman nah ini tempe nya kita masukkan kita aduk ya kita aduk biar rata dan biar agak tanek sedikit ya nah biar agak tanek sedikit baru kita masukkan buncisnya yang kita rajang rajang tadi ya nah kenapa momi diuleni pakai garam ya biar tidak langur gitu rasanya teman teman ya terus buncisnya itu terlihat terlihat lembut gitu teman teman nah ini kita momi kasih kecap ya biar tidak terlihat pucat teman teman biar sayurnya tidak terlihat pucat ya nah kita aduk sampai rata kita kita tunggu sampai matang teman teman nah ini ini sepertinya sudah matang teman teman hmm sepertinya sudah ya ini ya kita encip dulu teman teman nah bagaimana rasanya ya sudah pas apa belum ya kalau belum boleh kita tambah lagi teman teman bumbunya ya ternyata sudah mantap teman teman udah pas teman teman udah gurih gurih asin teman teman oke nah sekarang kita mulai pemeletingan nah ini teman teman nah ini penambakannya teman teman ini adalah tumis buncis sama tempe ya nah hari ini kita hmm masak ini ya kita makan nah kita makan sama buncis sama tempe yang tadi ya hongseng hongseng buncis sama tempe ya nah oke terima kasih teman teman semua sudah mengikuti momi masak hari ini ya nih momi tambahin ikan asin goreng tepung ya sama mindol beli jadik tadi teman teman di tukang sayur ya oke terima kasih banyak momi akhiri wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh